Kemudian kalau suatu saat tertarik untuk menjadi CPNS atau mobil, berbagai lembaga ya, tidak cukup kuantitas, kuantitas dari peserta, atau jumlah dari peserta, tapi adalah para kualitas-kualitas kompetitor kita. Nah, itu akan menjadi perhatian untuk yang menjadi pilihan awal. Mas Hedy, sesudah itu, kemudian sesudah daftar, diumumkan 27 selanjutnya tes dari berbagai macam-macam itu ya, CRT-CRT. Apakah pada waktu proses selanjutnya itu langsung diumumkan satu orang? Atau masih menunjuk keberapa lalu itu? Kalau waktu tes SKD, pertama administrasi, luar nama-namanya, nama-namanya kemudian tes SKD. Tes SKD itu apa? Kemampuan dasar? Kementasi dasar. Ada TWK, wawasan tempat saat, nama-nama tiga dan sebagainya, nama TKP, keperibadian. Nah, dari situ tesnya terbagi beberapa sesi. Perseksi, di ratingnya itu, pertamanya prosesi dulu. Jadi, liatnya, kan langsung live score. Jadi, waktu selesai-selesai, langsung nilainya muncul seberapa. Muncul, muncul live score. Di komputer itu ya? Ya, komputer itu langsung muncul nilainya, dan keluar pun juga bisa lihat di live Youtubenya. Oh, live Youtubenya. Kamu dapat score berapa, sainganku berapa, itu sudah keluar. Sekadinya. Kamu ranking berapa dari waktu sesuatu, ya kan. Pada waktu sesudah SKD itu, langsung dijadikan satu atau sepuluh orang, dua, 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 atau berapa? Kalau waktu selesai semua, semua sesi selesai di SKD, itu nanti ada integrasi dulu nilainya, sesuai bedanya, baru setelah berapa waktu dihubungkan SKD-nya. Oke. Oke. Ini skornya dari 27 orang, satu informasi ya, nilainya segini-gini, dari R1-27, ini yang diambil, dan tiga yang diambil. 27 tadi ya, itu diambil tiga berdasarkan skor, ranking dan skor tadi. Sesudah tiga, bagaimana cara penelucutan, berdasarkan pengalaman ini, supaya teman-teman yang nonton itu nanti juga, oh begitu ya, tidak cukup langsung. Bagaimana, tutup tiga berdasarkan satu? Tiga, benar-benar ini tes SKD. Tes SKC? Oke. Semapan bidan ya. Nah, kebetulan kan saya ambilnya, di Ceperson ada dua informasi, ada jabatan fungsional, sama pelaksana. Nah, yang menjadi masalah itu waktu tes SKD adalah kegaulauannya pelaksana. Kegaulauan pelaksana. Karena tidak ada di isi-isinya, di isi materi. Nah, fungsional itu ada di isi-isinya. Nah, di regulasinya itu, yang pelaksana itu mengikuti berdasarkan jabatan yang serumpun. Oke. Nah, saya kan ambil penjuruh becana. Nah, kalau berdasarkan rumpunnya, lingkungnya, itu paling mendekati itu rumpun Jabatan Fungsional Penyuruh Sosial. Oke. Itu paling mendekati. Karena apa? Penyuruh Sosial ini masuk di Gemensos. Dulu, kebencanaan itu masuknya di Gemensos. Sebelum ada BBBD atau BNPB. BNPB. BNPB ya? Ya, BNPB yang sebelum ada itu masuknya di Gemensos. Jadi, yang dianggapnya, oh berarti maksudnya materinya kemungkinan besar dari Gemensos. Tapi masih kemungkinan. Case ya? Ya, pasti ada kemungkinan ada berubahan. Nah, dari pada saya salah milik materi yang saya pelajari, akhirnya saya pelajari dua-duanya. Oh. Materi tentang sosial sama tentang kebencana. Saya pelajari dua-duanya. Jadi, akhirnya supaya tidak cukup spekulasi, semuanya dimakan hati segitu ya. Dan pemungkinan itu dari teman-teman yang lain tidak menyiapkan begitu. Mungkin. Tapi dalam perkenalannya, tiga selanjutnya dihubungkan dari satu. Tiga itu, apakah Mas Edwin masih yakin? Seperti pada awal akan diterima melihat tiga orang ini? Sebelumnya tidak yakin sih. Karena kisih-kisihnya belum keluar. Oke. Jadi, kemarin itu kisih-kisih keluar. Kalau tidak salah, hamil satu minggu sebelum tes. Oke. Kisih-kisih final bawa materi bakal keluar waktu tes SKB itu. Hamil satu minggu. Dan itu baru kepastian kalau materi saya waktu SKB itu tentang kebencanaan. Itu baru begitu. Satu minggu sebelum itu. Jadi, hamil satu minggu itu baru-baru fokus ke bencanaan. Langsung. Nah, untungnya sebelum saya belajar tentang itu. Saya ada grup diskusinya. Jadi, saya tidak belajar mandiri. Grup diskusi. Maksudnya, sesama peserta yang tiga tadi. Atau dengan teman-teman yang diluar dari proses SKB? Yang pastinya diluar dari ruang. Mungkin saya ada diskusi sama, sayangnya. Susahkan, iya. Jadi, saya ada diskusi sama teman-teman yang nganggirnya juga di PBBD. Sesama PBBD. Meskipun, selain tidak satu formasi, ada yang analis penyakit. Analis penyakit. Analis penyakit. Ada analis rehabilitasi penyakit. Lalu, saya lupa itu ada juga. Nah, waktu di diskusi itu, itu enggak. Enggak di jati puraja. Enggak teman-teman simple itu enggak. Tapi, sesama pejuang saya lebih risau. Ada yang dari Bali. Ada yang dari Jakarta. Ada yang dari Garimanta. Ada yang dari Sumatera. Nah, itu saling sharing. Materinya ini. Dia dapat dulu. Dia share. Apa materinya tentang ini. Jadi, sampai pulang kapi pulangnya di mana. Jadi, intinya. Membangun pertemanan. Sejari. Bukan untuk apa-apa. Kecuali untuk belajar bersama. Itu masih berbeda. Iya. Kemarin, kebetulan juga bikin tim kecil. Ada grup besar. Terus bikin tim kecil lebih fokus lagi. Belajarnya. Kemarin, bikin tim itu sepuluh. Seorang. Yang satu itu tidak lolos SKP. Oh. Sebenarnya lolos. Terus kemudian. Yang tidak lolos SKP. Itu dua orang. Jadi, enam orang ini. Teman diskusi. Ini lolos SKP semua. Lolos SKP semua. Lolos. Lolos. Lanjut. Gawah berkasai. Jadi, peluang untuk. Memperbesar. Eee. Lolos SKP. Ya. Perbanyak diskusi. Perbanyak. Teman diskusi juga. Itu. Itu. Tidak harus di satu tempat ya. Teman-teman. Ya. Yang namanya tadi ya. Maksudnya. Ya. Ada yang balik-balik. Ada yang ngambil di berita. Ternyata. Ternyata. Ternyata ketemu. Di grup. Coba bikin grup kecil. Ya. Coba ya. Si seri-seri ini. Ini gimana kok ini. 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 Maksudnya. Itu penting. Itu penting. Tetapi. Tidak harus. Sesama. Kompetitor. Dalam satu tempat. Mas Eddy. Selanjutnya. Sesudah. Awalnya. Agak grogi. Tidak yakin. Tapi. Selanjutnya. Berjalan. Dan. Diumungkan. Sebagai. Yang diterima. Apakah. Mas Eddy. Semacam. Kaget. Begitu. Karena awalnya. Tidak yakin betul. Atau. Ya mungkin. Ini memang. Sudah sesuai dengan. Proses saya kemarin. Enggak. Kalau menurut saya. Enggak terlalu kaget. Juga sih pak. Soalnya. Lihat dari prosesnya ya. Kalau dari prosesnya. Kalau saya. Kalau dari proses saya. Seperti ini. Masih gagal. Berarti. Ada yang salah ya. Ada yang salah ya. Kan. Kalau kita ngomong. Teman-teman lainnya. Juga. Berproses serius. Dalam latar. Mungkin. Mereka juga. Punya cejari. Yang belajar bersama. Atau. Mungkin. Juga. Melakukan usaha. Yang tidak kalah. Sebetulnya. Kebetulan. Saya yang saya. Yang nomor dua. Yang nomor dua. Sama tiga. Itu temannya. Teman diskusi saya. Hahaha. Jadi. Teman diskusi. Yang. Ambil. Penyuluh bencana. Di. Temannya dia. Terus. Saya tanya-tanya. Temanmu gimana belajarnya. Wah. Importnya luar biasa. Oh. Oke. Siap. Terima tantangannya. Hahaha. Jadi. Matantangannya. Nah. Tapi saya cari juga. Kan ada grup. Grup. BPD. Yang luas. Bahaya. Saya cari. Namanya. Ada. Ada. Oke. Oh. Berarti. Dia. Kemungkinan besar. Belajar mandiri. Belajar mandiri. Jadi. Importnya. Keras. Tapi. Tanpa ada. Memang komunikasi. dengan teman lainnya begitu ya, sehingga kemungkinan ketika ada informasi tambahan ya akan sumas semungkin Mas Hedri selanjutnya diumumkan Mas Hedri diterima, apakah Mas Hedri seperti pada waktu awal yaitu memutuskan untung melamar atau memberikan apa namanya formnya ke lombok utara sudah yakin betul untuk menjalani kesana atau kemudian berpikir marah ini hanya sementara saja ya saya yakin kalau disana saya yakin karena kenapa saya berisana disana cara kerja mungkin lebih banyak selanjutnya selanjutnya lombok utara pernah gempa lombok tahun 2012 gempa lombok giri terawangan karena yang terkenal kalian kenal giri terawangan itu jadi bagian dari Mas Hedri yang pernah karena gempa ya terus terus nah disana kan sudah pencana kan sudah besar ada gunung linjari puluhnya kan kecil resiko tsunami juga besar oke afrasi besar banjir crop besar juga jadi pekerjaan di lapangan cukup banyak nah itu karena saya juga lepas benang pekerjaan di lapangan daripada di tapi kan memang resiko nya tinggi tapi rencana-rencana seperti itu kan tidak mudah apalagi kalau ngomong sulat-sulamin lalu tiba-tiba mak ya meskipun kerja dengan Mas Hedri adalah sosialisasi mas Hedri kalau dibanding dengan proses perkulianan Mas Hedri dahulu apakah selama 4 tahun atau 5 tahun diperkuliahan itu membantu dalam proses menemukan mas depan ini mas Hedri kalau untuk materi materi perkulian secara langsung ada untuk dalam proses APNAS itu sebenarnya enggak kan karena ya waktu di penyuluh bencana itu sama sekali enggak keluar tangan dari nomor kurian sama sekali enggak kecuali kalau penyuluh sosial itu dominan sosiologi luar ya tentang perataan keluarga pendidikan dalam keluarga terus penyebab penyebaban penatangan remaja narkoba dan sebagainya itulah di acara sosiologi nah itu kalau di penyuluh bencana enggak ada penyuluh bencana jadi guys kalau kalian tergelut dengan mata ketulia kalian kemungkinan juga kaget kalau misalkan berbeda gitu gitu ya siap-siap untuk tidak kecewa harus palingnya siap-siap kecewa mas Edy yang saya tahu mas Edy itu orang tuanya itu dari ya orang tua yang perlu kerja keras untuk menghadapi hidup mohon maaf dulu pernah menjadi TKI ya itu ya iya pernah TKI pernah menjadi TKI di Singapur ya dari Singapur kemudian juga pernah bekerja di Surabaya menjadi di RT apakah mas Edy dengan orang tua yang seperti itu untuk kuliah di UNESA atau meraih masa depan ini itu menjadi tidak pilih maksudnya hmm awalnya nggak pilih awalnya nggak pilih awalnya nggak pilih karena ya karena modal sosial saya secara finansial untuk membangun komunikasi dengan teman-teman itu kan kurang oke apalagi budaya yang dikulakan nongkrong apa yang dikulakan nongkrong nah itu yang awal apa yang dikulakan nah karena kebatasan finansial ya kebetulan untuk saya waktu undang-undang di Indonesia masih ke BDVC oke dan untuk menambah wasaku dulu waktu kuliah akhirnya keputusan kerja sama jualan oke kebetulan waktu kuliah mulai semasa tiga sampai semasa seberapa 95 kalau nggak salah itu jualan di tangga ini jualan tangga di room space ini jualan jajaran pasar itu di tangga ini oke dan alhamdulillah cukup untuk untuk apa namanya kebetulan hidup sama keputulan nongkrong dan sebagainya untuk berjari saya itu juga ikut survei-survei melapangnya sama event-event tersebut pada waktu jualan apa itu makanan kecil di tangga naik lantai 2 di provisio Surugi apakah pada waktu itu Mas Endi merasa waduh ini saya terpaksa melakukan atau malah menikmati ini adalah sesuatu yang kelihatannya para pengusaha dahulu berawat dari usaha kecil seperti kalau kita mengenal seperti yang punya trans Tanjung itu siapa? Koldo Tanjung Koldo Tanjung itu kan keluar dari bisnis butuh kopi di prodinya juga di bawah tangga juga di bawah tangga juga nah apakah Mas Endi terinspirasi dari Koldo Tanjung itu atau kemudian atau merasa terpaksa atau bagaimana Mas Endi jawab itu? ya awal pertama itu ya harus terpaksa karena kebutuhan karena kebutuhan juga kemudian lama-lama ya nyaman juga akhirnya nyaman juga karena ya realitif saja semua masih butuh gitu orang mungkin awal minder jualan begini akhirnya orang mikirnya sama-sama butuh mereka juga juga mikir mereka juga butuh melawan itu juga terinspirasi dari Bapak Orang Tanjung juga bukunya itu yang siang asing kong juga juga bercerita jualan jualan buka kotoropi di kampusnya kemudian kalau kotoropi dia jualan peralatan medis praktek dokter giginya kemudian dia jualan mobil bekas sampai akhirnya beli atas ini sempat berisberang itu juga hehehe jadi kalian kalau kebetulan perikulumian orang tua tidak di atas rata-rata tetapi di bawah rata-rata tidak usah merasa midr kan gitu masih dia ya masih dia juga punya pengalaman kalau itu saja punya pengalaman dan banyak orang yang luar biasa sukses dari proses digemblek dari proses kehidupannya dalam pergerakan dalam pergerakan selain untuk memenuhi kebutuhan tadi Mas Zidi selanjutnya Mas Zidi yang saya tahu pada waktu kuliah dahulu itu juga aktif di impunan prodi sosiologi atau bahkan di impunan fakultasi bisa diceritakan Mas Zidi kalau untuk pengalaman organisasi kebetulan waktu kuliah dua priode di impunan jerusalem dan memperoleh memperoleh berode sebagai karder kemudian di temb fakultas sebagai kardut juga memperoleh juga memperoleh juga selebkan prof.f.m di dalam negara ini bayangkan bayangkan kalau Mas Zidi seperti selebkan prof.f.m tapi di sisi yang lain dia juga hebat terus terus kemudian lanjut ke Pemku di setahun juga sepertinya waktu kebelajaran organisasi paling tepat kan di maklodi fakultas untuk organisasi jadi kurang tapi motif saya masuk ke universitas itu satu saya ingin mengkaji Tentang kebijakan UKT UNESA Itu motiv saya paling pertama yang menjadi penasaran sejarahnya apa Saya amat memahami banyak mahasiswa yang UKT mahal, UKT mahal UNESA mahal, UNESA mahal, UNESA mahal, sebagainya Tapi gak menunjukkan data angkanya UKT mahal itu doktrin para semion Atau sebuah realitas Saya sempat bertanya itu juga Angkanya mana buktinya Tapi gak, dari itu juga Hanya bedata satu orang, tiga orang Kalau orang dapat berorongan lima dan sebagainya Tapi kan gak, gak bisa berubah Akhirnya saya putuskan masuk BEMU Kemudian saya lakukan survei Survei, UKT, ke mahasiswa baru Karena kan perluannya, mahasiswa baru kan kumpul semua Saya datang dari fakultas SM Baru Seluruh fakultas di UNESA? Iya, seluruh, saya datang dari UNESA Saya sempat berwiswa SONET Dia perfect Seri gak? Terus begini Oke, enggak Tengkut, dia scan, dia masuk ke Dua dokumen Oke, enggak Masukkan disitu Seluruh UNESA, untuk Masalah baru saya dapat Oke Akhirnya kita mau, oh segini Kolongannya dapat berapa Ya, benar-benar sesuai dengan regulasi Enggak Intinya kalau yang menjadi keinginan Itu ingin tawar, tadi akhirnya terjawab Iya Ini bisa plong Terima kasih